Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara men-setting atau melakukan pengaturan Google Drive agar video uji kinerja itu bisa dibaca oleh tim penilai dari uji kinerja itu sendiri nah teman-teman disini pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam Merdeka Mengajar dan videonya itu sudah di upload ke dalam Google Drive yang video utuh 2 jam pembelajaran kemudian video edit 20 hingga 30 menit nah disini teman-teman pastikan teman-teman masuk dulu ke dalam ini ya sertifikasi pendidik kemudian nanti teman-teman silakan login ke dalam aplikasi atau web dari Ukin uji kinerja nah disini teman-teman silakan daftar UKPPG disini nanti teman-teman silakan masuk menggunakan NIK dan password yang sudah teman-teman buat dan login ini kita geser yang paling bawah jika web atau aplikasinya ini sudah untuk upload dokumennya sudah berwarna hijau atau biru maka nanti itu sudah bisa melakukan upload link Google Drive video utuh maupun video 30 menit pembelajaran nah ini ini kita klik saja nanti disini teman-teman silakan username nya adalah NIK yang sudah tertera di dalam daftar UKPPG tadi kemudian disini passwordnya nanti yang teman-teman lupa untuk membuka link Ukin ini teman-teman bisa lakukan reset password oke ini kita login kan nah tampilan dashboard dari web Ukin uji kinerja nanti akan seperti ini teman-teman yang melakukan penilaian kemungkinan ada dua yang satu dari LPTK kemudian satu lagi adalah guru profesional yang sudah ditentukan oleh kemendikpuristek nah teman-teman disini silakan klik yang ini dokumen UKMPPG ya ini kita klik saja nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ada dua menu ya disini ada menu ini kita fakta kategoritas kita checklist dulu karena disini kita fokuskan untuk men-setting melakukan pengaturan Google Drive video utuh maupun video di 20 hingga 30 menit ya ini kita klik saya setuju saja oke berhasil ini kita geser ke bawah teman-teman nah disini teman-teman ada dua perangkat pembelajaran kemudian yang satunya adalah video pembelajaran nah yang di video pembelajaran ini kita menguploadnya itu dalam bentuk link Google Drive atau link YouTube sedangkan di perangkat pembelajaran itu adalah modul ajar atau RPP itu kita upload dalam bentuk PDF oke disini kita buka halaman baru kita masuk ke Google Drive ya pastikan sudah terlogin dengan email yang sudah kita upload videonya nah disini sudah saya buat seperti ini tampilannya oke untuk tahap pertama setelah penguploadan teman-teman silahkan lakukan setting ya misalnya di video utuh settingnya seperti ini teman-teman klik tanda titik 3 yang ini ya yang ini pada video utuh dulu yang ini kemudian share kemudian share lagi lalu disini teman-teman silahkan tunggu hingga proses loadingnya selesai nah disini teman-teman pilih yang ini anyone with the link ya bukan restirect kalau restri reset itu adalah dibatasi kalau ini bisa dilihat ini kita klik viewer aja bisa dilihat nah juga seperti ini kita klik down kemudian untuk video edit sama teman-teman kita klik share dulu nah kalau restri reset seperti ini dia dibatasi teman-teman ini harus kita ganti ke ini anyone kemudian ini viewer pas sesuai kemudian kita klik down nah seperti ini teman-teman silahkan sudah bisa di inputkan ke dalam sini teman-teman ke upload file yang ini ini kita klik saja upload file nanti teman-teman silahkan copy paste ya nah ini oke nah ini ada video pembelajaran 30 menit nah ini kita kembali lagi ke google drive teman-teman disini ke video yang ini video edit ini kita klik tanda tombol 3 ini kemudian share kemudian kita copy link saja langsung lalu kita kembali ke web ukin kita pastikan disini pastikan jangan terbalik teman-teman ya video utuh di video utuh durasi 2 jam penuh ya yang 30 menit tetap di 30 menit nah ini kita sama lagi dengan proses yang pertama tadi kita klik yang ini titik 3 kemudian kita share kemudian kita share lagi nah ini copy link juga yang ini juga bisa teman-teman ada 2 cara teman-teman kita klik down kemudian kita pastikan nah sudah seperti ini kita klik simpan nah teman-teman jika masih ragu tentang cara pengaturan dan settingnya teman-teman silahkan linknya itu di copy dibuka di aplikasi browsing lainnya itu sudah bisa jika bisa terbuka di aplikasi browsing lainnya itu berarti teman-teman linknya bisa dibaca oleh tim penilai atau teman-teman bisa melakukan voting voting itu dengan cara link tersebut kita upload ke grup sekolah jika teman-teman guru-guru di sekolah bisa membuka berarti sudah sudah aman kemudian disini untuk perangkat pembelajaran kita upload file dalam bentuk PDF teman-teman oke nah ini ada 2 rencana pembelajaran dan modul ajar kalau rencana pembelajaran itu adalah untuk sekolah yang masih menerapkan kurikulum K13 sedangkan untuk modul ajar itu sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka nah ini sudah saya buatkan file-nya yang ini ya dalam bentuk PDF ukurannya sekitar 3 MB kita klik open saja langsung teman-teman teman-teman yang masih dalam bentuk Word ya modul ajar atau RPP-nya silahkan dirubah atau dikonversi ke dalam PDF jika sudah seperti ini kemudian teman-teman klik simpan langsung oke seperti itulah cara setting pengaturan Google Drive di web yang nantinya linknya akan di-input ke dalam web UKIN ya jadi cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati